Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau sharing aja teman-teman yang membahas seputar software pendukung untuk device Xiaomi ya Nah disini khususnya Xiaomi dulu nih ada update terbaru untuk rangka layanan Xiaomi ya Nah setelah saya coba update kurang lebih ya mungkin mau satu minggu Ternyata ada perubahan yang cukup signifikan untuk stabilan sistemnya, stabilan fpsnya dan juga baterainya cuy Nah untuk rangka layanan Xiaomi ini itu mencakup keseluruhan ya untuk meningkatkan performa secara keseluruhan cuy Nah disini saya coba update ke versi rangka layanan sistem versi yang ini cuy G, sorry 6.1.5 strip G ya Nah ini ada dua cuy, rangka layanan Xiaomi ini setelah di update dan ini adalah yang lainnya ya Nah ini yang ini kita pakai yang default ya Nah ntar nih, service Nah ini kita pakainya yang default teman-teman ya Nah Xiaomi Service Framework Caper Nah ini saya gunakan yang default bawaan, nggak saya ubah yang ini tapi kita update yang rangka layanan Xiaomi-nya ya Nah kita coba nih lihat lagi ya Nah ini teman-teman ya kita coba update ke versi yang ini ternyata ada perubahan yang cukup signifikan Nah teman-teman bisa dicoba aja nanti saya sertakan link di deskripsi ya untuk aplikasinya Dan ini tentunya aman cuy, sudah terverifikasi oleh sistem security dari Xiaomi itu sendiri ya Karena ini memang bawaan dari aplikasi Xiaomi gitu teman-teman Nah saya sudah coba, ternyata cukup oke lah gitu ya Mungkin disini saya nggak bisa tunjukkan ya gitu kan Cuma disini saya berbagi pengalaman saja Teman-teman bisa dicoba aja ya Khususnya disini saya coba di Poco X3 Pro Teman-teman coba dulu aja Nanti kalau misalkan teman-teman HP-nya bukan Poco X3 Pro Teman-teman dicek dulu versinya versi berapa Takutnya sudah update juga ke versi terbaru yang ini gitu ya Nah untuk kerangka layanannya Karena biasanya kerangka layanan Xiaomi ini Itu suka terupdate secara otomatis Kalau misalkan teman-teman disini diaktifkan secara otomatis Nah biasanya itu akan muncul disini teman-teman Nah ya biasanya dia akan disini Nah pembaruan aplikasi sistem Biasanya dia akan muncul disini Kerangka layanan Xiaomi ya Ataupun service framework ya Untuk kelancaran atau kestabilan Secara keseluruhan di device teman-teman Gitu sih ya Nah ini disini saya berbagi saja Share pengalaman terkait penggunaan Kerangka layanan tersebut teman-teman Gitu ya Nah nanti teman-teman bisa dicoba aja ya Langsung aja download Saya simpan di deskripsi untuk link downloadnya Oke Selamat mencoba teman-teman ya Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!